Apakah kamu tahu semua hal tentang Indonesia? Tahu dong Yakin kamu tahu semua tentang Indonesia? Ingin tahu banyak hal tentang Indonesia? Mau dong Ya acara tepat kamu tahu semua hal tentang Indonesia Indonesiana mengupas tuntas Indonesia Indonesiana Yeay Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Indonesiana Ketemu lagi nih sama saya Nasir Ahmad Dalam program Kesayangan Kita Semua Apalagi kalau bukan Indonesiana Mengupas tuntas Indonesia Sob kalau biasanya di acara ini Kita ngebahas keindahan alam Indonesia Keunikan budayanya Serta kekayaan sejarahnya Kali ini kita akan bahas bangunan-bangunan yang ada di Indonesia Tepatnya kita akan ngebahas istana-istana presiden Indonesia By the way kamu tahu gak Berapa jumlah istana presiden yang ada di Indonesia? Terus lokasinya dimana aja ya? Jadi Sob Indonesia punya enam istana presiden yaitu Istana Negara Istana Merdeka Istana Bogor Istana Cipanas Istana Gedung Agung Dan Istana Tampak Siring Yuk kita bahas yang pertama yakni Istana Negara Istana Negara Istana Negara merupakan istana kepresidenan yang terletak di Jalan Veteran Jakarta Pusat Istana Negara dan Istana Merdeka berada di dalam kompleks yang sama Namun bedanya Istana Negara menghadap ke Jalan Veteran Sedangkan Istana Merdeka menghadap ke arah Jalan Medan Merdeka Kompleks Istana ini memiliki luas 68.000 meter persegi Disana juga terdapat tiga bangunan penting lainnya seperti Binagraha, Wismanegara, dan Kantor Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Istana ini dibangun pada tahun 1796 pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Peter Gerardus van Overstraten Dan selesai pada tahun 1804 di masa pemerintahan Johannes Siebert Mulanya gedung ini merupakan rumah peristirahatan luar kota milik pengusaha Belanda Lalu berada fungsi menjadi pusat kegiatan pemerintahan Serta tempat tinggal para Gubernur Jenderal bila berurusan di Batavia atau Jakarta Dulunya bangunan ini punya dua tingkat Tapi pada tahun 1848 bagian atasnya dibongkar dan bagian depan lantai bawahnya dibuat lebih besar Bentuk bangunan hasil renovasi inilah yang bertahan sampai sekarang Selama masa pemerintahan Hindia Belanda beberapa peristiwa penting terjadi di gunung ini Di antaranya menjadi saksi ketika sistem tanam paksa ditetapkan Gubernur Jenderal Belanda Lalu penandatanganan persetujuan Linggar Jati pada 25 Maret 1947 Yang diwakili oleh Sultan Syahrir dan Haji Van Mook Sebagai pusat kegiatan pemerintahan negara saat ini Istana Negara menjadi tempat penyelenggaraan acara-acara yang bersifat kenegaraan Antara lain pelantikan pejabat-pejabat tinggi negara Kemudian pembuka musyawarah dan rapat kerja nasional Kongres nasional dan internasional Serta jamuan kenegaraan Selanjutnya yuk kita berjalan sedikit ke selatan untuk menyambangi Istana Merdeka Istana Merdeka merupakan kediaman resmi dan kantor presiden Indonesia Yang menghadap ke arah monumen nasional Istana ini dibangun setelah pemerintah Belanda menganggap bahwa Istana Rieswig Atau Istana Negara dianggap sudah terlalu sempit dan tidak memadai lagi Pembangunan Istana ini dimulai pada tahun 1873 pada masa Gubernur Jenderal James Laudon Dan diresemikan pada tahun 1879 pada masa John William Van Lensburg Istana ini lalu dinamakan Istana Konings Plain Karena menghadap ke Konings Plain yang sekarang adalah lapangan merdeka tempat monas berada Tapi oleh masyarakat prebumi Istana ini disebut Istana Gambir Karena banyak pohon gambir yang tumbuh di sekitar lapangan Konings Plain saat itu Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia Istana Merdeka pernah menjadi saksi penanda tanganan naskah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat Atau Ries Pada tanggal 27 Desember 1949 Penanda tanganan diwakili oleh Sri Sultan Hamangku Buwono IX Dan Antonius Hermanus Johannes Lofing Ngomong-ngomong kamu tau gak sob Kenapa istana ini lalu dinamai Istana Merdeka Ternyata ada kisah mengharukan dibalik penamaan istana itu loh Jadi begini nih sob ceritanya Setelah penanda tanganan pengakuan kedaulatan Indonesia Dilaksanakanlah upacara penurunan bendera Belanda dan penaikan bendera Indonesia Upacara tersebut dihadiri oleh ratusan ribu orang yang memenuhi kompleks istana Nah pada saat bendera Indonesia dinaikkan Semua hadirin terdiam dan meneteskan air mata Lalu ketika sang saka merah putih sampai ke puncak dan berkibar di langit yang biru Maka meledaklah kegembiraan rakyat Indonesia Mereka semua pun berseru merdeka, merdeka, merdeka Dan sejak saat itulah istana tersebut dinamai Istana Merdeka Karena menjadi saksi sempurnanya kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia Wah sob ngebayanginnya aja udah merinding ya Kini Istana Merdeka digunakan untuk penyelenggaran acara-acara kenegaraan Seperti peringatan detik-detik proklamasi Upacara penyambutan tamu negara Dan penyerahan surat-surat kepercayaan duta besar negara sahabat Berikutnya yuk kita melipir ke Kota Bogor untuk menuju ke Istana Bogor Istana Bogor merupakan salah satu dari enam istana Presiden Republik Indonesia Yang mempunyai keunikan tersendiri dikarenakan aspek historis Kebudayaan dan faunanya Salah satunya adalah keberadaan rusa-rusa yang didatangkan langsung dari Nepal Istana Bogor dibangun pada tahun 1744 Pada masa Gubernur Jenderal Gustav Willem Baron Van Imhof Dan selesai pada tahun 1750 Mulanya istana yang berfungsi sebagai rumah peristirahatan ini memiliki tiga tingkat Dengan mencontoh arsitektur Graham Palace Dekat Kota Oxford di Inggris Namun pada 10 Oktober 1834 Gempa bumi akibat meretusnya Gunung Salak membuat istana ini rusak berat Pada tahun 1850 Istana Bogor dibangun kembali Tapi tidak bertingkat lagi Karena disesuaikan dengan situasi daerah yang sering mengalami gempa Sebelumnya istana Bogor dilengkapi dengan kebun besar yang dikenal sebagai kebun Raya Bogor Namun sesuai dengan kebutuhan akan pusat pengembangan ilmu pengetahuan tanaman tropis Kebun Raya Bogor dilepas dari naungan istana pada tahun 1817 Istana Bogor mempunyai bangunan induk dengan sayap kiri serta kanan Bangunan induk istana Bogor terdiri dari aula untuk acara kenegaraan resmi Sayap kiri bangunan dengan 6 kamar tidur Kemudian sayap kanan dengan 4 kamar tidur khususnya bagi tamu kepala negara yang berkunjung Disana juga terdapat ruang peristirahatan presiden dan keluarganya Katur pribadi kepala negara, perpustakaan, ruang makan, ruang sidang menteri, ruang pemutaran film, ruang upacara resmi, ruang penerimaan tamu, dan ruang kaca seribu Pada tahun 1950, istana Bogor mulai dipakai oleh pemerintahan Indonesia Dan resmi menjadi salah satu dari istana presiden Indonesia Sekarang nih, istana Bogor digunakan sebagai tempat kediaman presiden Joko Widodo Sekaligus digunakan untuk menyambut tamu dari negara lain Masih bertetangga dengan Bogor, tepatnya di Cianjur, ada satu lagi istana presiden loh Namanya istana Cipanas Istana Cipanas terletak di kaki gunung gede Jawa Barat 103 km dari Jakarta ke arah Bandung melalui puncak Istana ini memiliki luas areal kompleks lebih kurang ya 26 hektare Namun sampai saat ini hanya 7.760 meter persegi saja yang digunakan untuk bangunan Selebihnya ya, area istana dipenuhi dengan taman tanaman hias yang asri dan kebun sayur yang ditangka seperti hutan kecil Selain itu nih, di dalam kompleks istana juga terdapat sumber air panas yang mengandung belerang Dulunya, istana ini merupakan rumah pribadi seorang tuan tanah Belanda yang dibangun pada tahun 1740 Sejak masa pemerintahan Gubernur Gustav Willem Baron van Imhof, bangunan itu dialih fungsikan menjadi tempat peristirahatan Gubernur Jenderal Belanda Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, gedung ini lantas digunakan sebagai tempat persinggahan bagi pembesar-pembesar Jepang dalam perjalanan mereka dari Jakarta ke Bandung maupun sebaliknya Sekarang, istana Cipanas ditetapkan sebagai istana kepresidenan dan digunakan sebagai tempat peristirahatan bagi presiden atau wakil presiden Beserta keluarga, seperti halnya Camp David di Amerika Serikat Istana Cipanas memiliki beberapa pavilion yang kemudian diberi nama sesuai nama Pandawa 5 Yakni, pavilion Judistira, pavilion Dima, pavilion Arjuna, pavilion Nakula, dan pavilion Sadewa Penamaan pavilion-pavilion tersebut dilaksanakan setelah Indonesia merdeka oleh Presiden Soekarno Pada masa Soekarno pula, istana Cipanas menjadi saksi berlangsungnya sidang kabinet pada 13 Desember 1965 Yang menetapkan perubahan nilai uang dari seribu rupiah menjadi satu rupiah Setelah dari Cipanas, yuk kita terbang ke Yogyakarta untuk menuju istana Gedung Agung Istana Yogyakarta atau yang dikenal dengan nama Gedung Agung terletak di pusat keramaian kota tak jauh dari kompleks Kraton Yogyakarta Kompleks ini menempati lahan seluas 43.000 meter persegi Istana Yogyakarta terdiri atas enam bangunan utama Yaitu Gedung Agung, Wisma Negara, Wisma Indra Prasta, Wisma Sawojajar, Wisma Bumi Retahu, dan Wisma Sabta Pratala Istana ini mulai dibangun pada 1824 diprakarsai oleh Anton Hendricks, Residen Yogyakarta ke-18 Yang menghendaki adanya istana berwibawa bagi residen-residen Belanda Pembangunan istana ini sempat tertunda karena adanya perang di Konegoro Gedung Agung baru selesai dibangun pada tahun 1832 Pada 19 Desember 1927, status administratif wilayah Yogyakarta sebagai kresidenan saat itu ditingkatkan menjadi provinsi Dimana Gubernur Jenderal menjadi penguasa tertingginya Dengan demikian, Gedung Agung kemudian menjadi kediaman para Gubernur Jenderal Belanda di Yogyakarta sampai masuknya Jepang Gedung Agung juga pernah menjadi saksi bisu dalam salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia Pada tanggal 6 Januari 1946, saat Indonesia baru merdeka Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta terpaksa meninggalkan Jakarta Karena mengalami banyak teror dari penjajah untuk melemahkan kedaulatan Indonesia Mereka pun memilih untuk menuju ke Yogyakarta dan memindahkan ibu kota Indonesia ke sana Dengan demikian, Gedung Agung pun dijadikan sebagai istana kepresidenan Namun pada tahun 1948, Yogyakarta diserang oleh tentara Belanda dalam agresi militer kedua Presiden dan Wakil Presiden terpaksa meninggalkan Yogyakarta dan baru kembali ke Gedung Agung pada tahun 1949 Sejak ibu kota dipindahkan kembali ke Jakarta pada tahun 1950 Gedung Agung sudah jarang digunakan lagi Walaupun masih digunakan sebagai kantor dan tempat istirahat Presiden jika ke Yogyakarta Atau dijadikan tempat untuk menerima tamu-tamu kenegaraan Kompleks Gedung Agung juga selalu digunakan untuk peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Untuk daerah Yogyakarta dan penyelenggaraan paradet senja Terakhir, yuk kita ke istana Tampak Siring di Bali Satu-satunya istana kepresidenan yang berada di luar Jawa Istana Tampak Siring adalah satu-satunya istana kepresidenan yang dibangun setelah Indonesia merdeka Istana ini terletak di desa Tampak Siring, Gianyar, Bali Istana Tampak Siring dibangun pada tahun 1957 Atas prakarsa Presiden Soekarno Yang menginginkan adanya tempat peristirahatan yang sejuk Jauh dari keramaian kota dan cocok sebagai tempat peristirahatan bagi presiden maupun tamu-tamu negara Ada empat gedung utama di kompleks istana Yakni Wisma Merdeka, Wisma Yudhistira, Wisma Negara, dan Wisma Binima Keseluruhan gedung di kompleks istana dibangun secara bertahap dan baru selesai pada tahun 1963 Wisma Merdeka dan Wisma Negara dipisahkan oleh celah bukit sedalam 15 meter dan dihubungkan dengan jembatan sepanjang 40 meter Selain untuk tempat peristirahatan dan menerima tamu kenegaraan Istana Tampak Siring juga pernah menjadi lokasi kegiatan Konfrens Tingkat Tinggi atau KTT ASEAN pada Oktober 2003 Untuk keperluan acara tersebut Pemerintah melakukan renovasi sekaligus mendirikan gedung baru di kompleks istana Sekarang bangunan pintu masuk di sana dilengkapi dengan candi bentar, kori agung, lapangan parkir, beserta balai bengong, atau gazebo khas Bali Oke sob itu dia tadi 6 istana kepresidenan yang ada di Indonesia Menarik semua ya Karena ibu kota Indonesia berada di Jakarta Maka istana yang sering dipakai adalah Istana Merdeka dan Istana Negara Presiden Soekarno, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden Joko Widodo Adalah para presiden yang menggunakan Istana Merdeka pada masa pemerintahan mereka Presiden Soekarno bahkan pernah mendiami Istana Gedung Agung ketika ibu kota Indonesia pindah sementara ke Yogyakarta Sedangkan Presiden Soeharto dan Presiden B.J. Abidi lebih memilih menggunakan gedung binagraha sebagai ruang kerja mereka Lalu Presiden Megawati lebih memilih untuk bekerja di Istana Negara karena alasan keamanan Ketiga presiden tersebut memilih untuk tinggal di rumah mereka masing-masing di Jakarta Hal ini berbeda dengan Presiden Joko Widodo yang memilih Istana Bogor sebagai kediamannya selama menjabat sebagai presiden Sob, sekarang saya punya pertanyaan nih buat kamu Kalau kamu diizinkan masuk bahkan tinggal di salah satu Istana Kepresidenan Kamu pilih tinggal di mana Sob? Kalau saya sih mau nunggu Istana Baru yang katanya akan dibangun Yap, rencananya ada satu Istana Kepresidenan lagi yang akan dibangun di Jayapura, Papua Wah, jadi penasaran nih Kabarnya kompleks Istana Baru yang terletak di atas bukit tersebut juga akan dilengkapi dengan kebun raya dan museum juga loh Oke dah Sob, itu tadi pembahasan tentang Istana-Istana Kepresidenan Indonesia Terima kasih banyak ya, udah nonton dari awal sampai akhir Kita jumpa lagi ya di episode berikutnya Pastinya kita akan bahas lebih banyak lagi serba-serbi tentang Indonesia Jangan lupa lo buat ngirimin kritik, saran, serta masukan ke MTA Indonesia Kira-kira topik apa lagi ya yang bisa kita bahas berikutnya Kirimin masukan kamu ke alamat email di bawah ini ya Jangan lupa pakai subjek Indonesia Nah, dan kalau kamu gak mau ketinggalan info tentang Indonesia Nah, atau program MTA Indonesia lainnya Follow aja akun-akun media sosial MTA Indonesia termasuk channel Youtubenya ya Oke deh, sampai disini dulu perjumpaan kita untuk episode kali ini Saya Nasir Ahmad, beserta kru yang bertugas undur diri terlebih dahulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh